Nah jadi seperti itu Yang kita harapkan nanti ada tunas seperti ini ya Ini ya sahabat Ini disini ya Ini juga disini Karena disini ada titik tumbuh juga ya ini Kelihatan ya Bahan bogelan ya Bahan-bahan bogelan seperti ini bisa terlihat ya sahabat Nah bisa terlihat seperti ini dengan Diameter kurang lebih sekitar berapa ini ya Sekitar dua limaan ya sahabat Sekitar dua limaan ini juga ada Ini juga ada Dan ini sangat bogel sekali ya Nah ini Jadi ini nanti untuk cobang pertama Ini sebagai terusannya nanti ya sahabat untuk ke depannya Dan ini akan nanti kita rapikan setelah ini kita panen ya Setelah ini kita panen Ini akan kita rapikan seperti yang di video saya sebelumnya tadi ya Nah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Bonsen Deso Gimana sahabat kabarnya hari ini Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya Dan dilancarkan semua rezekinya amin Oke ya sahabat Jadi di konten kali ini kita akan coba update-in bahan bonsai yang kemarin kita cangkok angin ya Yang kita cangkok angin dan ini ada beberapa bahan yang nanti akan coba kita cangkok angin lagi Karena bahan fikus ini atau bahan beringin ini Apa ya saya proyeksikan memang benar-benar untuk ya minimal mame lah ya sahabat Mame atau small nanti untuk jadinya seperti itu Nah untuk bahan bonsainya bisa sahabat lihat Masih ingat dengan bahan bonsai yang ini Kurang lebih sekitar berapa hari ya Lupa lah ya sahabat Ini sudah benar-benar untuk Cangkoannya sudah apa ya Waktunya kita panen ya sahabat Dan ini sudah muncul tunas baru ini ya sahabat Ini bisa terlihat untuk tunasnya Coba kita perlihatkan dulu ya Nah ini ya sahabat Ini ada tunas baru yang muncul juga ini ya Nah ini Ini ada tunas baru juga ya sahabat Dan ini juga sudah ada tunas baru Ini kalau untuk Apa ya Kalau tidak kita panen nanti Akar-akar yang ini akan menjulur ke bawah semua ya sahabat Ini langsung kita akan panen dulu ya Nah oke ya sahabat Jadi ini akan coba langsung kita panen aja ya Dan ini akan coba Kita bersihkan dulu untuk Akar-akar yang sudah Menyampai Sampai seperti ini ya Karena ini nanti Bisa mengganggu Pertumbuhan tunas yang akan muncul ya sahabat Seperti yang disini ini sudah ada Tunas ya Kecil cuman ya sahabat Baru mau tumbuh ya sahabat Kalau tidak kita bersihkan Nanti agak sedikit mengganggu pastinya ya Karena nanti ketika dia mau muncul Nanti terhalang oleh Akar-akar ini ya sahabat Oke coba kita Bersihkan dulu ya Aduh hampir Ini coba kita bersihkan dulu ya Seharusnya jangan sampai seperti ini ya sahabat Ini sudah kelamaan ini Seharusnya sudah dipanen dari kemarin ini Waduh Sudah sampai hampir kebawah ya sahabat Nih Nih Aduh maaf Ini sudah hampir kebawah ya sahabat Sangat hati-hati sekali nih Aduh 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 Nah ini langsung kita panen dulu ya sahabat ya Ini akan coba kita Pecah batang langsung ya Oke sip Nah hasilnya seperti ini ya sahabat Ini bisa sahabat lihat ya Nah Ini kalau ditanam langsung narik semua ya sahabat Karena ini juga masih penghujan Jadi benar-benar akar ini bisa maksimal ya sahabat Ini walaupun putus seperti ini tidak masalah ya sahabat Nah walaupun putus seperti ini tidak masalah ini ya Dan ini memang saya cangkok ya Memang saya cangkok dekat dengan mata tunas ya sahabat Ini bisa terlihat ya Kita coba bersihkan dulu ini yang di atas ini Oke sebentar ya Nah ini mata tunas ya sahabat Bisa terlihat ya Tuh Ini mata tunas Ini tunas Ini tunas Ini juga tunas Jadi nanti kita pecahnya Itu cuma sedikit ya sahabat Saya akan pecah paling kurang lebih sekitar 2 jari aja ya Kita pecah 2 jari ini Supaya nanti ini bengkak ya Terus yang kita pakai badan atau bodinya Cuma disini aja Dan untuk akarnya kita Paling cuma pakai sekitar 1 cm aja nanti ya Kita pecah nanti Kalau dia sudah besar Tuh jadi triknya juga seperti itu ya sahabat Nah kalau memang Sahabat pengen lebih maksimal lagi Cari untuk cangkokannya dia yang seperti ini ya sahabat Nanti sahabat cangkok disini Cangkok anginnya disini Sahabat gerak Jadi sahabat sudah dapat Stang pertama dan stang keduanya ya sahabat Dan untuk terusannya juga sudah dapat nanti Kalau sahabat bisa mencangkok seperti ini Lebih bagus ya Cuma sayang ini Ada sepi sekitar Sejengkal ini ya sahabat Kalau tidak kita manfaatkan Meman-meman ya sahabat Bisa jadi cuan Yang penting kita programnya benar Insya Allah nanti Pasti jadi cuan ya sahabat Oke Kita bersihkan dulu ya Ini yang di Samping-sampingnya ini ya Sip Mantap nih udahan ini Oke Dan untuk cabang kedua ya Untuk cabang keduanya ini Ini kita eksekusi aja ya sahabat Ini akan langsung coba kita eksekusi aja Karena nanti Untuk bahan bonsai ini Condongnya arahnya nanti arah kesana Jadi ini Saya rasa terlalu kepanjangan ya Jadi ini akan langsung saya eksekusi aja lah Karena kita masih proses Jangan takut ya sahabat Jangan ragu-ragu pokoknya Oke sebentar kita Ambil dulu untuk Apa Catoknya ya Atau pakai ini aja lah ya Nggak apa-apa lah Nanti kita rapikan ya Nah Ini langsung kita eksekusi aja ya Jadi seperti ini ya sahabat Jadi seperti itu Yang kita harapkan nanti ada tunas seperti ini ya Aduh bentar Oke Jadi yang kita harapkan Kita kan mengharap nih Jadi Kita program bonsai seperti ini Kita sambil mengharap juga ya Jadi untuk tunasnya nanti seperti ini ya sahabat Ini disini ya Ini juga disini Karena disini ada Titik tumbuh juga ya ini Kelihatan ya Nah nanti ada dua mata tunas seperti ini ya Jadi ini sebagai cabang dan anak cabang ya Nah Jadi seperti ini Pengennya seperti itu ya sahabat Dan ini tingginya Alah ini masih masuk mame ya sahabat Dengan lingkar batang kurang lebih sekitar Berapa ini ya 25 an ada ini ya 25 30 sepertinya Sangat bugil sekali ini ya Oke Ini langsung Langsung kita coba Ke bahan yang selanjutnya ya sahabat Ini cukup sekian Nanti akan coba kita update-in lagi ya Bahan ini Ada videonya dari nol ya Bener-bener dari nol Saya program pecah batang sampai sekarang Ini usianya kurang lebih sekitar setahun setengah ya sahabat Kita baru dapat seperti ini Kalau kita program Tahap cutting seperti ini Memang agak sedikit lama ya Cuman memang hasilnya lebih Apa ya Lebih memuaskan lah Kalau Kalau Menurut saya pribadi ya Oke langsung aja ke bahan yang selanjutnya ya Oke ya sahabat Misalkan sahabat masih ada yang Nyari bahan-bahan bogelan ya Bahan-bahan bogelan seperti ini Bisa terlihat ya sahabat Nah Bisa terlihat seperti ini Dengan Diameter kurang lebih sekitar Berapa ini ya Sekitar 25 an ya sahabat Sekitar 25 an Ini juga ada Ini juga ada Dan ini sangat Bogel sekali ya Nah ini Sangat bogel sekali ya Ini nanti langsung bisa Japri saya ya sahabat Langsung japri saja Cuman kalau untuk akar-akar yang Benar-benar istimewa seperti ini ya Cukup lumayan ya sahabat Karena kita programnya Lebih dari 2 tahun ini ya Oke langsung aja kita Ke bahannya Nah Jadi bahannya seperti ini ya sahabat Bisa terlihat ya Jadi ini akan saya cangkok ya sahabat Ini akan saya cangkok Angin Oke ini mantep sekali nih Untuk gerak dasarnya ini ya Untuk gerak dasarnya Asik sekali ini Nah bisa terlihat ya sahabat Ini nanti akan kita cangkok Disini ya Oke Jadi disini akan kita cangkok Oke sebentar Nah oke ya sahabat Kita langsung Eksekusi aja ya Kita akan rapikan dulu Oke Dan ini untuk lingkarnya Sekitar Berapa ya Sekitar 20an ya sahabat Untuk lingkarnya Ini akan langsung Coba kita eksekusi dulu nih Karena ini sepisnya Terlalu panjang Ini akan langsung kita eksekusi aja Oke Nah Kita cangkoknya disini aja ya Sahabat Untuk sementara Dan untuk Konsepnya Kedepannya nanti seperti ini ya Nah ini akan kita rapikan Seperti ini Ini sebagai cabang pertama Ini untuk terusannya ya sahabat Tuh Jadi kita akan konsep Bahan bonsai ini informal Karena saya suka dari dulu memang Informal Kalau enggak twin ya sahabat Oke kita gerat dulu ya Oke Pelan-pelan ya sahabat Oke jadi seperti ini Oh ya pada setuju enggak Kalau saya buat konsep Bahan bonsai anting putri Itu on the rock sahabat Kalau pada setuju Nanti coba nanti Tulis di kolom komentar ya Dan saya masih Nyari ini untuk batu karang ya Siapa tahu sahabat ada batu karang Nanti coba Whatsapp saya pribadi ya Nanti tetap saya beli ya sahabat Tidak minta ya Kalau ada yang jualan batu karang Untuk on the rock Bisa untuk on the rock Nanti langsung hubungi saya aja ya Tenang ya sahabat Saya enggak minta kok Saya beli ya Oke jadi seperti ini ya sahabat Nah untuk atasnya kita Akan Tambah lagi aja ya Kita akan Tinggiin lagi Nah jadi seperti ini Oke Sudah terlihat ya Untuk konsepnya seperti apa Ini akan kita bersihkan dulu Ini sebenarnya Mau kita langsung potong pun bisa ya Sahabat cuman sayang Ini atasnya bisa untuk Kita budidaya lagi Kita kembangkan lagi Ini usianya Kurang lebih sekitar 6 bulanan ya Sahabat kayaknya ya Kayaknya ada Kalau 6 bulan Atau belum ya Kurang lebih ya Sekitar gitulah 5 bulan 6 bulan ya sahabat Oke Jadi cukup segini aja dulu Kita coba cek di Untuk perakarannya ya Jadi untuk konsepnya Nanti seperti ini ya sahabat Kita benerin dulu ya Nah untuk perakarannya Seperti ini ya Cukup lumayan ya sahabat Nah nanti seperti ini Cukup enak ya Kalau untuk tampak depannya Seperti ini Coba kita lihat dari sana ya Kalau untuk dari atas Seperti ini ya sahabat Oke Kalau dari sini Coba kita lihat Ini ada kekurangan disini ya Ada kekurangan akar disini Pecahannya kurang maksimal ini Enak lebih dari sana ya Untuk hasilnya Nah Lebih enak dari sini ya sahabat Karena ini sudah panas sekali ya Jadi gak terlihatan Maksimal Oke jadi Cukup seperti itu ya Sahabat Sudah terlihat ya Jadi ini nanti Untuk cobang pertama Ini sebagai terusannya Nanti ya sahabat Untuk kedepannya Dan ini akan nanti Kita rapikan Setelah ini kita panen Setelah ini kita panen Ini akan kita rapikan Seperti yang di video saya Sebelumnya tadi ya Oke Jadi cukup sekian Semoga Bermanfaat Misalkan Video ini bermanfaat Di like dulu Karena kenapa Satu like dari sahabat Itu sangat berarti Dan sangat berharga bagi saya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati